Hey guys, welcome back to mouthwatch youtube channel, markasnya watch entusiast cerdas, dan kali ini eksklusif, spesial, bombastis, cuma buat apa? Minwatch mau review jam tangan Alexander Christie, AC6612, eksklusif 2.0, only at jamtangan.com Ini adalah kali kedua, Alexander Christie dan jamtangan.com bekerjasama menghadirkan koleksi eksklusif. Kerjasama pertama berhasil meluncurkan koleksi eksklusif AC6650 dan AC6614 series. Gimana pak, dilihat sekilas ganteng banget kan? Lebih tepatnya ganteng parah ini mah. Kalau kata Minwatch sih tampilannya itu sporty plus elegan gitu. Nah terus performanya gimana? Maharnya berapa? Tunggu pak, sabar dulu, tenang. Jauhkan tangan dari layar handphone atau keyboard komputer, jangan sampai di skip-skip. Minwatch bakal kupas tuntas koleksi eksklusif dari AC6612, eksklusif 2.0. Oke, jadi sekarang sudah ada 5 model jam tangan eksklusif yang bisa bapak beli langsung cuma di jamtangan.com. Ada seri AC6612 MCRTB BAYL, AC6612 MCRTB BAYL, AC6612 MCRB RBA, AC6612 MCREP BAYL, Nah kalau menurut Minwatch, kelima koleksi ini spesial banget. Semua mesinnya menggunakan quartz movement kaliber JM12 buatan Jepang. Akurasinya kurang lebih 20 detik per bulan dan sudah anti-magnetik pak. Dan gak berhenti di situ aja pak, movement itu juga mendukung fitur kronograf yang presisi. Jarum sentral kronografnya bergerak 5 kali dalam 1 detik, sehingga terlihat halus banget. Untuk mendukung fitur kronograf ini, sudah ada 3 sub-dial yang juga terpasang. Indikator 24 jam di posisi pukul 3, menit kronograf di posisi pukul 6, dan detik utama di posisi pukul 9. Amazing gak tuh pak? Yuk sini dulu pak. Sekarang Minwatch mau kasih tau detail spesifikasi untuk AC6612 series. Case diameter 46,5 mm, Case thickness 13 mm, Case material stainless steel with PVT coating, Strap material FKM rubber, Glass material mineral crystal, Water resistance hingga 50 meter, dan mesinnya menggunakan quartz movement kaliber JM12 original dari Jepang. Nah, dilihat sekilas aja udah keren banget kayak gini ya. Stainless steel case dan bezelnya dilapisi PVT ion coating, bikin gayanya makin sporty sekaligus elegan. Gak cuman gagah, tapi juga nyaman di pergelangan tangan, berkat FKM rubber strap yang lembut, namun tahan di berbagai kondisi ekstrim. Dan meskipun dialnya terlihat cukup kompleks, tapi visibilitasnya gak perlu diragukan pak. Kelima jam tangan ini gak ada yang bikin capek mata. Dipakai gelap-gelapan pun gak masalah. Tiga dari lima model ini diberi lumi pada indeks marker, jarum jam, dan menitnya. Nah, kayak gini penampakannya pak. Khusus untuk AC6612MCREPBARE dan AC6612MCREPBAGR memang gak diberi lumi. Jadi, gimana pak? Minwat sih gak perlu ngulang-ngulang lagi ya. Jam tangan ini worth it banget buat dibawa pulang pak. Dari segi tampilan sampai fiturnya, cocok banget buat jadi teman buat jalani keseharian kita. Bingung di mana belinya? Langsung meluncur aja ke jamtangan.com pak. Linknya sudah Minwatch sematin di deskripsi ya. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. sub indo by broth3rmax